Selain video tentang wisuda online, saya juga memikirkan untuk pelajaran jarak jauh di tahun ajaran yang baru Mungkin bagi bapak ibu guru yang ada secara khusus mungkin yang menonton video kali ini Banyak yang merasa kesusahan di dalam pelajaran jarak jauh di tahun ajaran kemarin ini ya Mungkin orang tua juga mengeluh, anak-anak mengeluh, waktunya tidak jelas dan kacau, pengumpulan tugasnya tidak bisa merata Dan mungkin karena koneksi internet dan segala macam Saya juga mempunyai ide untuk pelajaran jarak jauh secara real time menggunakan account Zoom Nah caranya bagaimana supaya berjalan seperti kelas offline tetapi secara online Yang pertama adalah kita memerlukan satu account untuk satu kelas Jadi misalnya di tempat saya itu ada 12 kelas Yaitu 1A, 1B sampai kelas 6 jadi 12 kelas Berarti memerlukan ada 12 account Zoom yang sudah berbayar minimal yang Pro Kenapa? Karena ketika kita menggunakan yang berbayar itu Kita bisa menggunakan room dengan unlimited selama 24 jam dan seterusnya Jadi roomnya tidak akan bubar sendiri Kalau yang free 40 menit langsung bubar ya Jadi sangat merepotkan kalau kita menggunakan yang gratis Dan ketika kita bisa menggunakan yang berbayar itu cukup 12 kelas aja Jadi kalau saya 12 kelas mungkin kalau tempat bapak ibu bisa lebih bisa kurang Nah untuk yang lain bagaimana? Yang lain menggunakan account yang free Ibaratnya ini seperti account wali kelas Account wali kelas jadi dia akan membuat room sesuai kelas masing-masing Misalnya room 1 dia membuat kelas 1A dan seterusnya Dan setiap anak yang sudah terdaftar sebagai murid di tahun acara yang baru ini Mereka diberikan link sesuai kelas mereka masing-masing Misalnya kelas 1A mereka mendapatkan link itu Dan link itu kalau bisa jangan sampai ganti Supaya tidak ganti bagaimana Jadi waktu selesai kegiatan belajar mengajar Jangan di end meeting Tapi di lift room aja Lift room itu akan tetap ada tapi kosong Jadi kita klik lagi Kita bisa masuk ke dalam room itu Nah jadi account itu akan ibaratnya seperti ruang kelas Yang dipakai oleh satu wali kelas yang account berbayar ini Dan bagaimana cara sistemnya? Sistem pelajarannya bisa menggunakan jam yang offline Atau jam yang normal Misalnya mulai jam 7 sampai jam 1 Dan jam pelajaran misalnya kalau di tempat saya Satu kali pelajaran itu 35 menit Jadi tinggal gampang sekali Misalnya jam 7 anak-anak sudah harus masuk Mereka minimal 5 menit sebelumnya sudah harus masuk 6.55 sudah masuk untuk apa saja Misalnya untuk absen, untuk salam, mungkin ada renungan singkat Jadi itu kita seperti biasa Mereka tinggal dikasih tahu Misalnya kebijakannya pakai seragam atau pakai kemeja Itu terserah ya Dan misalnya juga mereka harus duduk di tempat yang nyaman Itu sesuai kebijakan sekolah masing-masing Setelah itu Mereka belajar seperti biasa Dengan tatap muka secara online Dan ketika jam pelajaran berakhir Maka yang keluar bukan anak-anaknya Tetapi guru yang ada di kelas itu Jadi yang guru yang jam pelajarannya mau berakhir Menunggu guru yang akan mengajar di jam pelajaran selanjutnya Untuk masuk terlebih dahulu Jadi guru yang mau keluar ini Menjadikan guru yang baru masuk ini menjadi host Jadi tinggal dirubah Dan dia keluar lift room, lift meeting ya Jangan sampai end meeting Nanti jadi bubar kelas itu Untuk jam istirahat bagaimana? Ya sudah, begitu jam istirahat Dari guru mungkin ada Misalnya ada sound effect bell gitu ya 15 menit, tat Mereka akan istirahat Ya sudah, ditinggal aja Untuk laptop segala macam Mungkin 15 menit, setengah jam Nanti mereka masuk lagi Ada alarm dari guru yang mengajar Jadi sebenarnya sangat simpel sekali Untuk pelajaran yang baru Menggunakan aplikasi Zoom Yang sudah saya rancang ya Dan ini juga bisa digunakan kerja kelompok Jadi kita menggunakan Namanya brick room Jadi misalnya mau kerja kelompok Tinggal kita pecahkan mereka gitu ya Nanti begitu jam berapa mau habis Mereka tinggal lift brick room itu Kembali ke room yang study gitu Jadi sangat mudah Untuk pengumpulan tugas Dan nanti setiap para guru Bisa melakukan recording Pelajaran mereka ya Jadi setelah mereka recording Mereka bisa upload ke Youtube Atau ke Google Drive Yang dapat diakses oleh anak-anak Sehingga anak-anak bisa mengulang Belajar lagi ketika mungkin ada ulangan Atau ada tugas Dan kelebihannya lain lagi Misalnya ketika ada anak Yang mungkin pagi itu Tidak bisa mengikuti Karena ada keterbatasan dalam gadget Tidak punya gadget Karena dipakai orang tua Anak bisa mengakses di sore hari Nah ini akan saya bahas Di dalam kendala-kendalanya Apa saja sih kendala Di dalam pelajaran jarak-jarak Menggunakan sistem aplikasi Zoom Yang sudah saya pikir dan rancangkan ini Yang pertama mungkin Ada yang mengeluh Tidak mempunyai akan Kuota atau gadget Yang memadai Ini kebanyakan Mengeluhkan hal ini Sebenarnya Kalau kita pikirkan Selama ini kan anak-anak Menggunakan biaya transportasi Ke sekolah Sekalipun mungkin orang tua yang mengantar Kan itu pakai Transportasi kan Pakai bahan bakar Sebenarnya kalau misalnya Selama pelajaran Jalan jauh ini Kan berarti anak-anak Tidak pergi ke sekolah Itu berarti bisa disisihkan Sedikit demi sedikit Ibaratnya kalau kita Waktu hitung per hari Pulang pergi mereka Menjemput mereka Itu berapa Itu bisa ditukar Dengan biaya Beli kuota Dan untuk gadget Misalnya ada anak-anak Yang dikatakan Harus sharing Dengan orang tua Mungkin karena Mungkin keterbatasan dana Atau mungkin karena Anak pengen Dibatasi penggunaan Gadget Ini Berarti Harus Berbicara dulu Kepada orang tua Jadi misalnya Jam segini Sampai jam segini Mereka akan sekolah Kalau orang tua mengizinkan Bisa dipakai Kalau mungkin tidak bisa Karena dipakai Untuk bekerja Nah Ini juga Bisa dilakukan Seperti yang saya bilang Mungkin anak itu Ada Kelas susulan Atau mungkin Dia bisa mengakses Dari Pelajaran Yang sudah terjadi Jadi dari recording itu Tetapi ini sangat Tidak disarankan Karena apa Ya kasihan Karena dia Tidak bisa berinteraksi Dan dia hanya belajar Seorang diri Mendengarkan Yang sudah terjadi Itu Kalau bisa sih Jangan sampai Terjadi Mungkin kalau bisa Disarankan Ada kelas Keloter kedua Kelas susulan Untuk anak ini Dan Kendalanya Apalagi Misalnya Ada juga yang mengatakan Sangat benar-benar minim Ibaratnya Anak Kurang mampu Ibaratnya Nah ini sebenarnya Juga Bisa Mengajukan Solusi ini Kepada pihak sekolah Jadi sebenarnya Kalau kita Mau mengajukan Hal ini Misalnya Mengurus Tanda Tentang Kekurangan Dalam Kemampuan Sebenarnya Sebenarnya Ada Dana Bos Yang dapat Diajukan Dari sekolah Jadi Anak-anak itu Bisa diajukan Untuk Diberikan Bantuan Dalam hal ini Dan bantuan itu Bisa Dijadikan Sebuah Pembelian Aset Yaitu Gadget Misalnya Ada perjanjian Dipinjamkan Atau bagaimana Itu Sesuai kebijakan Masing-masing Supaya Tidak Disalah Gunakan Dana Yang Sudah Cair Ini Jadi Itu Sebenarnya Bisa Teman-teman Semua Itu Lakukan Apapun Kendalanya Pasti ada Jalan keluar Yang penting Kita Jangan Menyerah Untuk Pelajaran Jalan Jauh Selanjutnya Kalau Bisa Kita Tetap Bisa Mengajar Anak-anak Tetap Bisa Sekolah Dan Mereka Tetap Aman Karena Memang Tidak Bisa Dipungkiri Orang Tua Pasti Didak Mengizinkan Anak-anaknya Untuk Belajar Di Sekolah Karena Bisa Terpapar Virus Covid-19 Mungkin Tanpa Menggunakan Zoom Menggunakan Google Meet Juga Bisa Itu Bisa Tapi Karena Beda Pake Sistemnya Itu Perlu Harus Dikelajari Lagi Karena Di Google Meet Kalau Tidak Salah Ada Google Classroom Google Classroom Ini Cukup Bagus Yang Bisa Digunakan Itu Mungkin Kalau Misalnya Ada Yang Memberikan Permintaan Untuk Dibuat Maka Nanti Akan Saya Buatkan Bagi Bapak Ibu Dan Teman Teman Semua Kiranya Melalui Video Ini Dapat Menjadi Inspirasi Bagi Teman Teman Semua Supaya Dapat Terus Membawa Anak-anak Indonesia Belajar Dan Lebih Membawa Mereka Baik Pinter Dan Juga Baik Dalam Karakter Mereka Dadah Semuanya Terima Sampai Sampai Sampai